. Bangunan liar tanpa PBG persetujuan bangunan gedung semakin memarak di kota Medan. MSTP melaporkan dari Medan, Sumatera Utara, Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebuah bangunan gedung yang berlokasi di Jalan Amir Amzasei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, diduga belum mengantongi izin persetujuan bangunan gedung atau PBG, hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Bangunan yang akan diperuntukkan sebagai showroom arista itu tidak terlihat pelang PBG-nya terpasang di sekitar lokasi proyek pembangunan. Salah seorang pekerja sebagai kepala tukang yang dapat dikonfirmasi awak media MSTP berada di lokasi bangunan mengatakan, dirinya tidak membetahui soal perizinan pembangunan proyek yang sedang dia kerjakan, dia mengaku keberadaan dirinya di lokasi proyek hanya untuk bekerja semata sebagai kepala tukang. Kalau masalah PBG saya gak tau itu bang kalau kita sih, hanya kerja saja di sini, ini nomor kalau abang hubungi, silahkan hubungi saja langsung, ujar salah satu pekerja yang enggan menyebutkan namanya saat diminta keterangan, Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Terpisah, saat awak media ini konfirmasi ke pengawas bangunan lewat WhatsApp namun jawaban dari pengawas, kalau pengawas tersebut hanya ditugaskan mengamankan pemuda stempat saja. Kalau untuk keterangan yang lain terkait PBG, pengawas diduga belum siap memberikan keterangan yang lengkap meski sudah dihubungi melalui aplikasi WhatsApp. Saat disinggung soal PBG dirinya berdali bahwa, ia tidak bersedia untuk memberi keterangan terkait PBG, persetujuan bangunan gedung showroom. Edison Harianja mengabarkan Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023. Terima kasih telah menonton!